Sampai detik ini belum, jadi saya sudah lakukan cross-check di... Oke, Bapak bisa dijelaskan apakah sudah masuk berkas dari Risky Bilar ataupun Nesti? Sampai detik ini belum, jadi saya sudah lakukan cross-check di data kita, baik di pendaftaran online melalui SIMKAH web maupun data fisiknya, berkas-berkas nikahnya, itu belum ada yang masuk. Dan kan kalau statement dari Pondok Aran kan harus ke sini nih Pak, tapi dari pihak sana sudah ada menghubungi ataupun si yang mau nikah datang langsung ke sini Pak untuk ngantar surat? Belum, kalau antar KUA memang tidak diharuskan kita berkomunikasi ya, artinya cukup KUA itu mengeluarkan surat rekomendasi, kemudian dibawa oleh yang bersangkutan. Nah tapi memang belum ada baik yang bersangkutan Muhammad Rizky atau Lestiana, maupun utusan-utusannya belum ada yang datang ke sini. Nah dari awal mengajukan surat pengantar, itu berapa hari sih Pak? Secara aturan, mendaftar nikah itu selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelumnya, atau 2 minggu hari normal. Tapi bukan berarti kalau kurang dari itu tidak bisa. Misalnya dadakan, bisa aja dia daftar tinggal 2 hari misalnya dadakan. Itu cuma harus nambah satu surat, yaitu surat dispensasi waktu dari camat setempat. Kalau keluar surat dispensasi waktunya, dengan mendaftar dadakan hanya dalam waktu 2 hari bisa tetap dijalankan. Bisa. Kan ini kan artinya kan dalam masa PPKM, apakah ada perubahan dari segi mungkin administrasinya yang perlu... Ya. Secara administrasi tidak ada. Semua berkas sesuai aturan ya. Mulai pengantar kelurahan, terus berkas lampirannya, ada aptek lahiran, KTP, KK, KTP orang tua. Itu sesuai dengan aturan tidak ada perubahan sama sekali. Hanya saja prosedur pendaftaran sekarang ini, selama pandemi, bukan hanya selama PPKM, itu masyarakat dianjurkan untuk mendaftar secara online. Untuk membatasi tatap muka ya, supaya interaksi tidak terlalu sering ke KUA. Jadi cukup daftar online dari rumah, bisa pakai HP di simkah.kemenag.go.id. Nah setelah datanya disubmit, sudah masuk semua, kami bisa melihat di sini. Nah setelah itu, proses kedua, yang bersangkutan tinggal mengantar berkas fisiknya ke sini, selesai sudah. Setelah itu tinggal nunggu waktu. Oke Pak, ini kan masuk ke dalam wilayah Kebayoran Lama. Kalaupun ini tempat yang biasa Pak, yang menjadi wilayah Kebayoran Lama ini sih, apa sih Pak, mungkin rata-rata artis? Prinsipnya kami melayani di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama. Itu batasnya di sebelah selatan itu sampai jalan TB Sima Tupang, Kemari ya. Kemudian kalau di sana sampai ke Mandoran, yang sebelah utaranya, Mandoran. Oke, itu ada, kalau hotel ya, ada hotel interkontinental, ada Swiss Bell, ada hotel Seraton di Gancit, Gandaria City, ada Pondok Indah Golf, itu biasa dipakai juga. Itu biasanya yang kalangan-kalangan artis mungkin milih hotel-later seperti itu. Itu biasanya ya Pak ya, dalam cakupan wilayah Kebayoran Lama sendiri. Oke, berarti memang sampai sedikit ini belum ada sama sekali ya Pak ya? Belum, belum ada bekas ataupun yang bersambutan atau putusannya ke sini, belum. Oke, siap kalau gitu. Baik.